halo halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channelnya Bang Yos elektronik kali ini saya ingin mencoba oprek kembali sebuah modul step up yaitu tipe XL6009 yang mana modul ini secara default aslinya hanya mengeluarkan tegangan maksimal 35 volt dan disini saya ingin mengubahnya menaikkannya menjadi 67 volt dan untuk mengubahnya ini kita kita cukup membuang beberapa komponen yang pertama adalah terimport ini 10 kilo ohm kita ganti dengan potensiometer sebesar 50 kilo ohm 50 kilo ohm ya teman-teman selanjutnya adalah dioda switching ini dioda penyarah tipe Ultra fast switching yang bawaannya disini adalah maksimal 50 volt dan akan kita ganti dengan dioda switching yang lebih besar yang support hingga 100 volt di sini saya mempunyai ini dioda switching 4007 ini adalah dioda 4007 teman-teman yang tipe Ultra fast switching dan selanjutnya adalah elko ini disini 100 mikro 50 volt kita ganti dengan tegangan yang lebih besar yaitu diatas 67 volt disini akan saya ganti dengan 470 mikro 35 volt tapi saya seri jadi akan didapatkan nilai separohnya tapi memiliki tegangan yang lebih besar yaitu sekitar 220 mikro farad 70 volt oke teman-teman semua komponen sudah dilepas terimport dioda sama elko sudah dilepas Oh ya teman-teman disini adalah komponen resistor 330 Ohm karena tadi sempat saya tes dan ternyata resistornya putus maka nanti akan saya ganti dengan resistor 470 Ohm disini adalah resistor 470 Ohm dan untuk kapasitor ini filter output 100 nano farad ini bisa diganti dengan yang 100 nano 100 volt atau biarin aja jika nanti ini menyebabkan outputnya disini bermasalah boleh teman-teman ganti boleh teman-teman lepas tidak usah dipakai atau diganti dengan yang 100 volt oke teman-teman sekarang saatnya komponen baru dipasang selamat menikmati 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 oke teman-teman semua komponen sudah terpasang dengan baik trim pot saya ganti dengan 50 Kilo Ohm yang asalnya 10 Kilo Ohm dan untuk resistor ini karena putus saya ganti 470 Ohm dan dioda fast switching ini saya ganti dengan yang 100 volt untuk kapasitor kecil ini sementara tidak saya ganti dan untuk elko yang ini yang aslinya 50 volt saya ganti dengan yang diatas 50 volt di sini 35 kali 2 70 volt oke teman-teman mari kita lakukan pengujian kita tambahkan kabel pada inputnya agar mudah untuk menyambungkan dengan sumber tegangan selanjutnya pada outputnya kita hubungkan dengan multimeter 3.7 volt selanjutnya inputnya kita hubungkan dengan sumber baterai 3.7 volt 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 oke di multimeter terlihat tegangan output terbaca 2.8 volt ini adalah tegangan minimum ya teman-teman sekarang kita coba putar potensiometer sampai tegangan maksimal 3.7 volt 3.7 volt pada multimeter terbaca modul ini bisa mengeluarkan tegangan maksimal 67 volt jadi disini sudah mentok jadi dengan sumber baterai 3.7 volt bisa menghasilkan tegangan output sebesar 67 volt jadi modifikasi ini berhasil kita buat ya teman-teman oke teman-teman sekarang mari kita coba untuk memberinya sebuah beban disini ada sebuah LED filamen yang mempunyai tegangan kerja 60 hingga 65 volt kita akan coba menyalakannya ini adalah LED filamennya akan kita coba nyalakan oke teman-teman semoga video ini bermanfaat apabila ada yang ditanyakan silahkan komen dibawah dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati